Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menunda keberangkatan dua pekerja migran Indonesia berinisial MRD dan RHD yang akan ke Dubai melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Penundaan keberangkatan ini setelah keduanya melaporkan diri kekanal layanan informasi dan pengaduan kantor imigrasi Bandara Suta. Setelah diperiksa bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, kedua calon penupang tersebut diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang akan bekerja di Dubai secara ilegal dengan menggunakan visa kunjungan atau wisata elektronik selama 30 hari. Dari Januari itu sekitar 3.250an. Terus kalau boleh diketahui mereka rata tujuannya negara mana itu Pak? Negara-negara yang dikunji oleh calon PMI tersebut itu ada Timur Tengah, ada ASEAN. Kedua PMI tersebut diserahkan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna pemeriksaan lebih lanjut. Selama periode bulan Januari 2023 hingga saat ini, imigrasi Bandara Suta telah menunda 3.289 PMI non-prosedural atau ilegal. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.